Kembali lagi bersama saya di channel Wayu Jekta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau buat tutorial sih bagaimana caranya Untuk mengetahui kalau misalkan hp kita ini lupa bahkan hilang ada yang nyuri gitu teman-teman ya Nah jadi kita bisa pantau atau kita nanti bisa lacak dengan sebuah aplikasi ya Nah yang pertama disini teman-teman itu harus aktifkan terlebih dahulu ya untuk fitur perangkat hilangnya ya Nah caranya gampang banget ini saya coba di Poco F3 ya atau di hp Xiaomi Nah disini teman-teman langsung masuk ke dalam pengaturan seperti ini Nah selanjutnya disini teman-teman ke bagian keamanan ya Nah ini di bagian keamanan kemudian teman-teman masuk ke dalam privacy Nah di dalam privacy disini ada temukan perangkat saya Nah ini harus kita aktifkan ya disini sudah jelas banget nih kita coba klik Nah kemudian disini aplikasi temukan perangkat saya itu ada di Playstore Jadi teman-teman tinggal di download saja ya Nah kemudian disini teman-teman jangan lupa ini harus diaktifkan ya Nah ini jangan gini posisinya jadi ini harus diaktifkan nih Nah kalau misalkan teman-teman hpnya disini hilang tapi ininya lupa tidak diaktifkan Nah itu akan sedikit susah teman-teman untuk mendeteksi Ataupun untuk melacak si hp kita ada posisinya dimana terakhir kali nyala Ataupun terakhir kali terkoneksi dengan internet Seperti itu teman-teman ya Nah atau kita juga bisa buka di lewat situs temukan perangkat saya Pia website gitu teman-teman ya Bisa pihak website misalkan teman-teman disini gak ada lagi nih Aplikasinya gitu kan teman-teman gak ada lagi nih hpnya Jadi kita gak bisa install aplikasinya Jadi kita bisa lewat web teman-teman ya Nah situs temukan perangkat saya ini by google ya Oke nah disini kita sudah aktifkan Nah selanjutnya disini teman-teman download aplikasinya Kalau misalkan belum ya sebaiknya download jadi hp yang lain misalkan Ataupun di hp pertama mungkin yang hilangnya hp kedua misalkan gitu kan Nah itu install aplikasi ini atau di kedua smartphone itu di install aja Biar nanti kalau misalkan di antara kedua hp itu ada yang hilang Nah itu teman-teman bisa lacak gitu teman-teman ya Nah oke langsung aja disini kita masuk ke playstore Dan langsung aja kita install aplikasinya Kita coba lihat seperti apa sih gitu kan Barangkali disini ada teman-teman yang belum tahu gitu kan Nah oke disini kita sudah install untuk aplikasinya Langsung saja nanti kita buka ya teman-teman Setelah terinstall ini sensitive sebenarnya Jadi disini tuh kita harus login terlebih dahulu dengan menggunakan email gitu kan Nah jadi nanti kalau misalkan di hp teman-teman yang hilang Nah itu sudah terkoneksi dengan email Ataupun email yang mana gitu kan Biasanya di dalam smartphone itu Itu gak hanya satu email biasanya tuh Makanya disarankan di dalam hp itu Di dalam ya hp teman-teman itu Jangan satu email saja Buat dua email gitu kan Biar nanti kita bisa lacak gitu loh Kalau misalkan yang satu email lupa Yang satu kita tahu Nah itu bisa kita akses lewat aplikasi ini Karena ini kita harus login nih Nah ini kita bisa login sebagai tamu Kita bisa login sebagai siapa gitu teman-teman Disini kita coba login aja sebagai tamu ya Nah disini ada keterangannya teman-teman Sebelum menggunakan aplikasi ini Anda dapat meninjau kebijakan privacy ya Nah find my device Oke Nah jadi disini lanjutkan ke find my device Jadi kita harus masukkan email dan lain sebagainya Yang berhubungan dengan si smartphone tersebut ya Disini saya akan coba login terlebih dahulu teman-teman ya Nah setelah nanti kita login ke dalam aplikasi temukan perangkat saya Nanti kalau misalkan email yang tadi teman-teman login kan di aplikasi ini Dan di HP yang lain juga disini nih Ada 5 smartphone disini Itu sudah di login kan di HP tersebut Nanti akan terdeteksi disini teman-teman Tinggal kita klik aja Nanti akan langsung dia menuju ke pusat Nah ini HPnya tuh ada nih ya Nah posisinya ada disini nih HPnya nih saya nih Nah ada disini nih Sudah kelihatan kan Jadi kalau misalkan HP teman-teman hilang Nah terakhir dia itu akan kemana Dan ada koneksi internet itu akan langsung mendeteksi disitu Nah ini hebatnya aplikasi temukan perangkat saya ini teman-teman Jadi sebaiknya Jadi teman-teman disini Jangan lupa aktifkan saja selalu Untuk fitur temukan perangkat saya di bagian privacy atau keamanan Nah contoh disini ya ini di Redmi Note 11 Kita masuk ke dalam pengaturan setting Kemudian ke bagian keamanan Disini ya Kemudian ke bagian privacy Nah saya semuanya ini diaktifkan nih Temukan perangkat saya ini diaktifkan semua gitu kan Nah jadi ini supaya kalau misalkan nanti HP kita hilang Kita lacak tuh bisa gitu kan Nah ini kita bisa lihat lacak lewat aplikasi seperti ini Atau kita bisa lewat website Nah contoh disini kita coba login ke dalam website teman-teman Nah kalau di website teman-teman langsung saja ketikan di Google Temukan perangkat saya Nanti akan langsung diarahkan ke dalam my account Google ya Nanti akan langsung masuk ke dalam account Google Nah disini kita akan coba masuk dulu teman-teman Nah kalau misalkan disini kita sudah terkoneksi Ataupun kita sudah login ke dalam Google akunnya Nanti akan langsung terdeteksi disini ada smartphone-nya Tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 teman-teman ya Disini saya sudah koneksikan semua Jadi kita akan bisa lihat nanti dimana gitu kan posisi si HP kita Tinggal klik aja contoh ini Poco F3 ya Nah contoh seperti ini Kita coba lihat aja nanti posisinya dimana Nah ini temukan perangkat saya langsung aja Ini kan tuh bisa kita ini kita terima aja Nah akan langsung diarahkan teman-teman Langsung kita tahu posisinya lokasinya dimana nih teman-teman Seperti ini ya Oke jadi seperti itulah simple banget sih teman-teman Yang pasti intinya disini teman-teman harus aktifkan di bagian keamanan ya Sandi dan keamanan Kemudian di bagian privacy Nah ini temukan perangkat saya ini harus diaktifkan Nah kalau nggak aktif susah nanti teman-teman Nggak terdeteksi dimana gitu kan posisi terakhir untuk smartphone kita Gitu teman-teman ya Oke mudah-mudahan disini untuk tutorialnya jelas Oke dan bisa teman-teman praktekkan Khususnya bagi teman-teman disini yang HPnya hilang gitu kan Tiba-tiba hilang atau ada yang nyuri Bisa kita lacak lewat situ Ya oke Nah kalau misalkan HPnya memang terkunci Kita kan ada yang nyuri kita kan terkunci Sebelum meskipun di reset juga Nanti tuh biasanya kalau HP-HP sekarang Itu akan langsung harus login dengan Gmailnya Kecuali sudah kita bersihkan terlebih dahulu HPnya misalkan mau dijual nih ya Mau dijual Kita bersihkan smartphone ataupun data-datanya Kita reset pabrik keluarkan semua akun Google dan sebagainya Itu baru tidak akan bisa kelacak teman-teman Lewat aplikasi temukan perangkat saya ini Gitu ya Jadi disini tuh harus Aktif pokoknya Harus aktif temukan perangkat saya ini Kalau nggak aktif susah teman-teman ya Karena saya juga sudah coba tes Sudah coba praktekan Dengan tidak diaktifkan Untuk temukan perangkat saya ini Ini nggak bisa Dan perlu teman-teman ketahui Biasanya temukan perangkat saya ini Ini berhubungan dengan update Androidnya Update OSnya Atau update MIUInya Kalau di Xiaomi ya Kalau terlalu jauh Terlalu lama gitu kan Untuk aplikasi Ataupun untuk MIUI Ataupun Android Tipe lama Itu terkadang suka susah juga teman-teman ya Sudah suka Sudah tidak terdeteksi gitu Makanya update firmware Update Apa namanya MIUI Kalau di Xiaomi ya Ataupun update firmware lain Di HP lain Itu wajib teman-teman Harus update Ya terutama patch keamanannya Seperti itu ya Oke jadi udah jelas Mungkin teman-teman disini ya Terkait Bagaimana sih Cara menemukan perangkat saya yang hilang Itu dengan Menggunakan aplikasi temukan perangkat saya Atau bisa dengan Pia website tadi ya Kita tinggal login saja Sama prinsipnya Seperti ketika kita tadi Masuk ke dalam Aplikasi temukan perangkat saya Ini teman-teman Seperti itu ya Oke itu aja Mungkin di video kali ini Mudah-mudahan ini Ada informasi yang bermanfaat Dan bisa teman-teman Aplikasikan untuk tutorialnya ya Oke itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke